Ketua Komisi 4DPRD Banten Fraksi Gerindra, M. Nezar, mengendus adanya akal bulus dalam penggunaan APB Depengprov Banten tahun anggaran 2023. Menurutnya, ada politik anggaran yang menyebabkan serapan APB Depengprov Banten saat ini masih rendah. Politik anggaran itu mengindikasikan bahwa ada perencanaan yang menyiapkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan alias silpa APB Depengprov Banten dengan nominal tertentu. Hal itu bukan tanpa alasan, sebab hingga kini terdapat pembiaran dalam serapan APB Depengprov Banten tahun anggaran 2023 yang saat ini masih sangat rendah. Nezar pun makin meyakini bahwa terdapat silpa yang direncanakan dengan mengingat adanya surat adaran optimalisasi anggaran yang dikeluarkan oleh PJ Sekda Banten M. Tranggono pada awal bulan tahun 2023. Kan begini, silpa itu adalah sisa anggaran ya dalam penyerapan yang tersisa karena tidak bisa dilaksanakan kan begitu ya. Jadi misal ada program A, ada anggaran berlebih kemudian kalau tidak terserapkan menjadi silpa. Nah, kenapa saya bilang direncanakan? Karena ini pelaksanaannya belum dilaksanakan, tapi siasat untuk membuat anggaran itu tersisa itu sudah dilakukan begitu. Buktinya apa? Surat edaran itu, eh PUPR kamu harus sisir anggarannya Rp137 miliar saya minta. Perkim Rp56 miliar ya, nggak boleh dilaksanain. Nah, ini buat apa? Ini yang sampai dengan hari ini, saya belum mendapat penjelasannya. Ya, kan ini berarti kan sisa anggaran yang direncanain. Peruntukannya kita nggak buat apa? Padahal dalam APBD kita baru ngetuk nih, baru ngetahin. Kok Februari muncul? Gak ada pembatalan itu. Dan sampai kemarin, semua OPD menyampaikan namanya optimalisasi. Nama bahasa halusnya, optimalisasi.